Intro Neto Rare atau yang biasa kita sebut sebagai Genre NTR ya Ya buat kalian yang sudah berkecepung di dunia Dojins ya atau dunia nuclear code Pasti sudah sangat familiar dengan kode ini ya atau Genre ini lah Dan ya kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang apa itu Genre Neto Rare atau NTR tersebut Ya oke tanpa bahasa-bahasa lagi langsung menuju ke pembahasannya ya NTR atau Neto Rare adalah sebuah istilah untuk menyebutkan kisah cinta dan rasa sayang seorang yang terhianati Hal tersebut biasa terjadi karena adanya orang ketiga dalam kisah mereka NTR sendiri kalau dalam bahasa kasarnya berarti kisah seorang yang berhasil didukung oleh orang lain yang terkadang adalah temannya Bahkan sahabatnya sendiri yang melakukan hal tersebut juga seperti merasa tidak berdosa Namanya juga nikung ya kan awak-awak-awak Ya kalau menurut gue pribadi sih ya NTR ya semacam kisah cinta dimana kita punya orang yang kita sayang Tapi nanti bakal direbut sama orang lain lah gitu ya sederhananya lah ya Salah satu topik NTR yang cukup ramai dibicarakan zaman dulu yaitu pas Kaikage dan Hinata itu ya Pas ada info kalau Naruto bakal ninggal di isah Boruto itu Emang kumpet banget yang bikin video Jin Sama topik yang ramai dulu itu pas ada lagi hangat-hangatnya itu Anime Mezunoji itu ya dan anime NTR yang hard banget anjir Gue aja sampai nggak berani nontonnya karena ya you know lah ceritanya kayak gimana lah Dan buat kalian yang udah sering nyelam ke kode nuklis ya Pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya kode 177013 itu ya Ya itu kode lejen banget lah Yang ceritanya itu yang cewek kutubu koto cewek normal lah ya Dia itu kayak nggak punya temen dan coba cari pergaulan Tapi malah salah pergaulan ya dan kemudian dia masuk ke pergaulan bebas dengan temen-temennya ya Dan ya akhirnya malah dia menjadi ya ketergantungan obat dan ya intinya hidupnya malah menderita lah Karena dia akhirnya malah jadi nyesel karena melakukan hal tersebut dan ingin kembali ke masa lalu Dan ya mungkin bundir atau gimana saya kurang paham Yang jelas kalau kalian itu punya mental yang lemah buat baca cerita-cerita yang cukup bad ending ya Dan ya saya nggak rekomenin buat lihat atau nonton genre-genre NTR sih ya Karena jujur saya sendiri juga nggak bisa kuat baca atau nonton genre ini sih ya Karena ya hampir semua genre NTR itu bad ending lah Jarang-jarang banget yang ada happy ending atau endingnya bagus Itu juga kalau happy ending di tengah cerita bakal ada ya adegan tragis-tragisnya lah Entah gitu ada mean break atau ya pelecehan yang kasar ya marah pokoknya Saya juga termasuknya ke tim vanilla ya bukan tim NTR ya Dan kalau genre NTR itu di manhwa-manhwa itu nggak ada ya Jadinya kalau di manhwa itu bukan genre NTR lagi atau netorer tapi sudah digentim jadi genre drama ya Genre drama di manhwa malah justru lebih parah daripada di manga-manga yang di Jepang ya Karena ceritanya juga lebih mendramatisir lah parah pokoknya Gue sendiri juga pernah karena mental ya pas baca manhwa korea itu yang jadulnya Queen B kalau nggak salah ya Itu story lainnya itu dan tahi banget pokoknya lah Gue aja nggak tau bakal sebab itu ceritanya dan jujur gue ngedrop pada itu dan gue lanjutin sampai sekarang Cukup kalian lihat 2 scan ini aja lah pasti kalian udah tau ceritanya bakal kayak gimana ya Oke dan yang bikin mental gue dan waktu baca nih manhwa itu pas perubahan sifat dari si ibu tokoh utamanya itu ya Yang pertama-tama masih ngelawan-ngelawan lama-lama udah mulai berubah dan itu wah shiit Langsung drop dan langsung skip-skip itu chapter-chapternya katang wat pokoknya Oh iya mungkin ada yang kalian yang bertanya semisal kayak anime Pokudake no Inaimachi, Kuzuno Honkai dan Tomasic Nakano itu termasuk anime NTR apa bukan ya Jujur kalau menurut gue pribadi sih ya kalau anime Pokudake no Inaimachi itu malah nggak termasuk kayak genre romance Romance-nya itu nggak begitu kerasa malah ya Cuma genre drama-drama doang dan kalau Kuzuno Honkai emang cukup kental itu drama romance-nya dan Ya mungkin ada sedikit bumbu-bumbu NTR-nya ya dimana orang yang kita suka itu malah dirusak sama orang lain ya Dan kalau anime Tomasic Nakanoja lebih ke drama romance biasa sih ya dimana ya orang saing-saingan untuk dapat kekasih lah Dan buat kalian yang nggak tau ya itu NTR atau Netora sendiri itu udah berkembang ke Relief ya Contoh sederhananya itu kayak Gading Martin dan Gisel itu contoh sederhana dari NTR yang udah ada di Relief ya Jadi ya kita juga harus hati-hati lah dan sampai masuk-masuk ke Relief-Relief kembarang Ya mungkin itu doang ya sedikit penjelasan tentang genre NTR atau Netora ya Ya kalau bisa kita itu jangan sampai deketin genre-genre NTR atau bahkan sampai ngelakuin NTR ya Karena itu meragukan orang lain dan diri kita sendirilah Ya mungkin cukup sekian ya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya Supaya gue juga terus semangat buat bikin konten-konten anime atau manga lagi ya Ya mungkin cuma itu doang ya Salam dari Binjai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selagi masih ada waku Jangan dilahukan diriku Aku rela berpisah Jangan lupa like, share, dan subscribe